Tahun ini pendopo Gubernur Kalimantan Barat akan dibuka untuk menerima tamu dalam perayaan Idul Fitri. Istri Gubernur Kalbar, Lismaryani Sutarmiji pun telah menyiapkan tiga hidangan spesial untuk menyambut para tamu. Ketiga menu yaitu lontong sayur, roti canai, dan bakso. Lismaryani menyebut ketiga menu ini adalah favorit sang suami Sutarmiji. Karena itulah, ibu tiga anak ini akan terlibat langsung untuk menyiapkan hidangan. Menu Idul Fitri ini setiap tahunnya sama. Memang saya masak sendiri menu favorit bapak itu lontong sayur dan canai. Saya masak sendiri di malam lebaran, kalau yang lainnya bakso, canai, lontong sayur, masak sendiri. Yang lainnya saya pesan. Seribu porsi saya masak sendiri, lontong, seribu porsi, canai, masak sendiri. Karena memang kalau kayak canai, karinya itu beda dengan kari yang lain. Jadi bapak senangnya kari saya masak sendiri. Apa yang mau spesial mungkin? Bumbunya ya, kalau, coba aja kalau makan di sini, canai dengan makan di tempat lain. Beda bumbunya. Kalau di lainnya itu bumbunya seperti jamu ya, kalau saya kan bumbu ngisar sendiri. Kalau yang sekarang untuk usus nanti ini, ibu masak sendiri juga? Ya, masak sendiri juga. Seribu porsi lontong sayur, seribu porsi canai, bakso 2.500 hari pertama, 2.500 hari kedua. Tahun ini open house gubernur hanya difokuskan di pendopo gubernur dan dilaksanakan selama dua hari. Pada lebaran hari pertama dibuka pada pukul 10 pagi hingga 5 sore. Sedangkan lebaran kedua dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sampai jumpa di video selanjutnya.